Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya teman tani dimanapun kita berada kembali lagi bersama kami dalam channel petani pemula baik teman-teman pada video kali ini kita akan membahas tentang budidaya semangka lagi teman-teman yaitu kita akan membahas mengenai pupuk daun yang kami gunakan pada masa vegetatif tanaman budidaya semangka untuk menunjang pertumbuhan tanaman semangka kita yang pada masa tumbuh atau masa vegetatif namun teman-teman bagi yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman dan juga bagi kami subscribe teman-teman itu sangat berguna untuk perkembangan channel kami ke depannya dan juga like, komen dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing agar petani pemula yang belum mengetahui video-video yang terdapat di channel kami ini mengetahui video yang terdapat dalam channel kami selamat menyaksikan dan semoga videonya berlambah baik teman-teman semuanya seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pupuk daun yang kami gunakan pada tanaman semangka kami ini pada masa vegetatif atau masa tumbuh selain memberikan pupuk susulan yaitu pupuk MPK poska dan MPK mutiara kita juga melakukan penyemprotan berhadap tanaman semangka kita dalam melakukan penyemprotan ini yang kita aplikasikan bukan hanya insektisida dan punisida untuk mencengah penyakit daun dan hewan-hewan pengganggu lainnya namun dalam penyemprotan ini kami juga menambahkan pupuk daun atau jenis pupuk yang disemprotkan pada tanaman semangka kita untuk menunjang pertumbuhan semangka kita ini sebenarnya banyak jenis pupuk daun yang dapat teman-teman gunakan untuk tanaman semangka ini namun berdasarkan pengalaman kami ini sesuai yang kami bilang pada video-video sebelumnya bahwa channel kami ini membagikan video terkait dengan pengalaman-pengalaman kami selama membedayakan semangka jadi salah satu pupuk daun yang kami gunakan yaitu merek dagangnya Sprint teman-teman produknya seperti ini bisa teman-teman lihat yaitu Sprint khusus untuk tanaman semangka dan melon Sprint ini kita aplikasikan melalui penyemprotan pada tanaman semangka kita dan bisa dicampur dengan insektisida dan punisida jadi tidak masalah kalau Sprint ini kita campurkan dengan insektisida dan punisida teman-teman dalam pengaplikasian terhadap tanaman semangka kita karena kalau kita melakukan penyemprotan secara terpisah tentu akan menambah tenaga apalagi kalau kita membedayakan semangka dalam skala yang besar teman-teman kenapa kami menggunakan Sprint ini? karena manfaatnya itu sangat banyak terhadap tanaman teman-teman karena Sprint ini membantu meningkatkan hasil panen atau hasil buah dan membantu bunga dan buah tidak mudah rontok kandungan Sprint ini teman-teman itu kandungan utamanya yaitu nitrogen 11% dan juga kalium teman-teman atau K2O 2% selain kandungan utama ini Sprint ini juga mengandung unsur ikutan atau unsur yang mengikuti unsur utama tadi yaitu zinc maksimal itu 0,25% teman-teman dan boron itu 0,125% selanjutnya Cooper atau Cu itu 0,25% dan manganes itu sebanyak 0,25% juga teman-teman dan lain sebagainya dengan banyaknya unsur hara yang terdapat dalam Sprint ini tentu akan sangat maksimal dalam membantu pertumbuhan tanaman semangka kita untuk manfaatnya sendiri Sprint ini sesuai yang kami lihat pada tanaman semangka kami itu yang nyata adalah daun itu sangat bagus teman-teman mengkilat dan merona warnanya tapi disini juga dijelaskan secara khusus fungsi dari Sprint ini fungsinya yaitu yang pertama itu untuk menyumburkan tanaman secara keseluruhan baik itu daun, bunga, buah, dan tanaman dua yaitu mencegah daun berkerut atau keriting teman-teman yang ketiga menyumburkan daun, menyumburkan penunasan dan tunas-tunas baru mencegah kelayuan daun yang keempat menyumburkan pembungaan, mencegah kelayuan dan kerontokan bunga ini setelah masa vegetatif atau pada masa generatif yang terakhir itu menyumburkan pembuahan yang membuat buah menjadi besar untuk takarannya sendiri kalau disini kita menggunakan Sprint ini 10-12 mili dicampur dengan 2-4 liter air besi teman-teman namun kalau kami sendiri itu menggunakan takaran dengan tutupnya ini teman-teman jadi untuk 15 liter air kami menggunakan 2 tutup botol Sprint ini kira-kira 20 mili untuk 15 liter air itu mengenai pupuk daun yang kami gunakan untuk menunjang pertumbuhan semangka kita pada masa vegetatif atau masa pertumbuhan teman-teman jadi dalam penggunaan Sprint ini itu teman-teman lebih bagus kita kocok dulu sebelum kita aduk bersama air dan juga insektisida dan pungisida setelah itu baru kita aplikasikan kepada tanaman kita di bedenan baiklah teman-teman semuanya demikianlah penjelasan kita mengenai salah satu jenis pupuk daun yang kita gunakan untuk menunjang pertumbuhan semangka kita terima kasih telah menyaksikan video ini kami mohon maaf atau kalau ada kata-kata kami yang sulit teman-teman pahami silakan ditulis di kolom komentar akan kita bahas lagi bersama dan juga jangan lupa untuk tekan tombol merah di bawah teman-teman karena dengan teman-teman menekan tombol merah tersebut akan membantu perkembangan channel kami ke depannya dan kami akan berusaha menampilkan konten-konten yang bermanfaat dan juga tampilan yang bagus tentunya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh